Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bonek dan bonita yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri Berita kali ini mengenai pertandingan terakhir tim Persebaya Surabaya melawan PSS Reman Tim Persebaya Surabaya berhasil memuncaki puncak klasemen grup C Setelah pada pertandingan ketiga melawan Perssela Lamongan berakhir imbang tanpa gol Tim Persebaya Surabaya berhasil meraih poin 7 dari 3 laga yang sudah dimainkan Dan tim Persebaya Surabaya menjadi satu-satunya tim yang lolos ke babak penempat final dari grup C Untuk satu slot lagi akan diperbutkan oleh 3 tim yang masih berpeluang untuk lolos ke babak penempat final Yaitu PSS Reman, Persik Pediri, dan Perssela Lamongan Satu lagi peserta di grup C yaitu Madura United Tim Madura United hanya berhasil meraih 4 poin dari 4 pertandingan yang telah dijalankannya Peluang untuk lolos ke babak penempat final untuk tim Madura United sangat tipis Tergantung dari hasil pertandingan 3 tim yang lainnya Haji Santoso menambahkan bahwa hasil di grup C ini penuh dengan kejutan Karena pada awal sebelum digelar pertandingan Piala Mentorata 2021 Tim Madura United menjadi salah satu tim yang diunggulkan akan lolos ke babak penempat final Tetapi saat ini tim Madura United hanya mengumpulkan 4 poin dan pulang lolos ke babak penempat final sangat tipis Dan dianggap tim Madura United telah gugur di babak penyisihan Piala Mentorata 2021 Tim Persibaya Surabaya masih mempunyai satu pertandingan lagi yaitu melawan PSS Reman Tim Persibaya menargetkan poin penuh saat melawan tim PSS Reman Tetapi pada pertandingan terakhir nanti walaupun para pemain Persibaya dirotasi Tim Persibaya akan bermain dengan serius dan menampilkan permainan terbaik Dan bisa dapat hasil maksimal dari pertandingan terakhir ini Untuk calon lawang tim Persibaya di babak penempat final Piala Mentorata 2021 Tergantung dari hasil melawan PSS Reman Apabila tim Persibaya menang atau imbang saat melawan PSS Reman Maka tim Persibaya akan berhadapan dengan Bali United Apabila tim Persibaya kalah Maka tim Persibaya akan melawan Persibandung Dengan demikian tim Persibaya menjadi salah satu tim yang bebas memilih calon lawan Di babak penempat final Piala Mentorata 2021 Kita berharap tim Persibaya akan berhasil menjadi juara Piala Mentorata 2021 Terima kasih beberapaormat Terima kasih sebelumnya Terima kasih żeby